Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dalam rangka penerapan penjagaan COVID-19, Polres Lombok Barat Gencar bagikan masker gratis pada pengendara di wilayah Bundaran Girimenang Square. Giat terpusat di GMS di 12 titik ini merupakan bagian dari operasi justisi penggunaan masker untuk pencegah COVID-19. Ada pun yang hadir dalam pembagian masker di antaranya TNI Polri, pemerintah daerah, toko agama dan stakeholder terkait. Dengan kegiatan sosialisasi PERDA NTB nomor 7 tahun 2020, tetap penanggulangan penyakit menular dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Sebab ini sebagai upaya menyadarkan masyarakat dalam melakukan aktivitas untuk menerapkan protokol kesehatan. PERDA ini gencar dilakukan hingga menjelang tanggal 14 September 2020, sebab akan ditindaklanjuti dengan penindakan tegas pada masyarakat. Sementara itu, Sekda Kabupaten Lombok Barat dan Dir Reskrimo Polda NTB yakin dengan adanya dukungan dari masyarakat, lebih meningkatkan kesadaran semakin tinggi akan penerapan protokol COVID-19. Kepolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo S. I. K. berharap dengan adanya pembagian masker secara serentak dapat menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak dan hindari kerumunan semakin menekan angka penyebaran COVID-19. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi membagikan masker secara serempak di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini kita selenggarakan atas tindak lanjut perintah Bapak Kampolda untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan protokol kesehatan. Wilayah Kabupaten Lombok Barat ini, hari ini kita sudah awali kegiatan ini di 12 titik dan sentralnya yaitu di GMSI. Kegiatan ini tentu kita selenggarakan sebagai upaya kita untuk lebih menyadarkan masyarakat kita dalam melaksanakan aktivitas untuk selalu menerapkan protokol COVID-19. Kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini itu bersama-sama dengan semua pihak yang ada. TNI, Polri, Pol PP, dan BPBD melibatkan kekuatan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini kita rencanakan dilaksanakan sampai menjelang tanggal 14 nanti. Sebagai mana yang diketahui bahwa nanti setelah tanggal 14 kita akan melakukan penindakan kepada masyarakat-masyarakat yang kita anggap belum tertib untuk menerapkan protokol COVID-19 dalam kesehariannya. Dari Lombok Barat, Aziz Safroni, GAT TV melaporkan.